Halo, di video kali ini saya akan bertahan selama 100 hari di biome yang hanya ada hutan lebat, kicauan burung, dan tentunya tidak ada pillager. Bahkan sapi dan domba pun itu sangat-sangat langka sepaun di sini. Dan apakah saya bisa bertahan dengan hanya memakan biskuit kokoa dan semangka hasil tani? Dengan dibantu oleh cahaya kehidupan juga. So, selamat datang di Minecraft Hardcore Survival Jungle Only. Ikuti terus petualanganku sampai 100 hari. Tapi sebelum itu kita bumper dulu, guys. Bentar-bentar, ada info penting nih. Jadi 99,3% orang yang nonton di channel ini itu lupa subscribe, guys. Bener, lupa subscribe. Jadi saya ingat kembali untuk subscribe dan jangan lupa buat nyalain loncengnya. Seperti kata Siala Beo, Just do it! Yap, sebantu channel ini untuk mencapai 50 ribu subscriber di tahun ini. Terima kasih. Oke, jadi seperti biasa kita bakal nambahin dulu 100 hari di biome jungle only. Lalu kita pilih hardcore dan pilih jungle only. Lalu, create new world. Di hari ke-0, saya spawn di deket danau kecil. Dan langsung aja di sini saya nemu watermelon. Asik gak tuh watermelon, kan? Tidak berpikir sampai seabad, saya langsung ambil watermelon-nya beberapa. Lalu saya yang nebang pohon pakai watermelon lagi. Coba dah, itu logiknya di mana gitu Minecraft ini? Lalu membuat crafting table dan membuat pickaxe pertama saya, guys. Di seberang danau, saya melihat ada bebatuan dan langsung aja saya mining-mining enjoyer. Lalu membuat peralatan tempur saya untuk di kemudian hari. Dada pickaxe dan... Awok-awok. Dan saya terus keliling-keliling untuk mencari sugarcane, tetapi nemunya watermelon terus. Tadi sangka-sangka di sini saya langsung menemukan domba. Maksud saya, domba. Iya, bener, domba. Yuhuuu! Langsung saja saya membuat spring bed yang empuk untuk skip hari, walaupun emang gatel-gatel di badan. Ketika saya sedang menikmati watermelon, saya melihat ada manuk dadali di atas pohon. Mau ditangkap, tapi udah malem. Jadi saya putuskan untuk pergi. Karena ini di jungle, jadi saya memutuskan untuk nge-camp di atas pohon. Ya, yang pasti untuk menghindari si kampret-kampret yang ada di bawah, guys. Ternyata, oh ternyata di samping camp kita itu ada jungle temple, guys. Wow, ini amazing banget sih asli. Lalu saya akhiri hari ke-0 ini untuk pergi tidur. Selamat malam. Di pagi harinya, saya kesiangan. Langsung saja saya ingin menuju ke jungle temple, dan sekaligus mengambil kayu-kayu di sini. Sedang asik mengambil kayu, ada si bajirut kayaknya ngajakin jogging. Tapi saya lanjut lagi mengambil kayu, lalu si es cendol ijo-ijo ngajakin jogging juga. Tapi saya gak mau karena dia jomlo. Terus dia ngambek pergi. Setelah saya dibawa, saya diajakin duel sama si ijo-ijo es cendol. Lalu dia meledakkan diri dan berjanji akan kembali. Setelah itu, saya langsung pergi ke jungle temple, memberi tors, dan menghindari panah-panah asmara. Dan lanjut looting-looting trulala. Menjadikan jungle temple ini sebagai base kita. Kemudian saya langsung mainin-mainin enjoyer lagi, guys. Menemukan koal pertama saya. Setelah itu, saya pergi ke atas membuat pintu, membuat smoker, membakar batu, lalu merapikan barang-barang, dan membuat kampak untuk selanjutnya kita bakal nyari kayu, guys. Di malam hari, saya mau uji nyali dengan ngambilin kayu. Tapi karena perut saya lapar, jadi saya masuk lagi dan pergi untuk tidur. Hari kedua, saya langsung bergegas ngambil kayu. Ketika ngambil kayu, ada si bozot pengen ikutan ngambil kayu juga. Tapi saya bunuh karena dia hanya jadi beban. Lalu saya coba-coba untuk menanam saham, agar saya mempunyai profit yang ganda. Setelah itu, saya pergi tidur. Lalu keesokan harinya, saya menjelajah untuk mencari sugar cane. Tak jauh dari rumah, saya langsung melihat sugar cane di pinggir sana, lalu mengambilnya. Dan juga di sini saya menemukan ayam untuk kita pelihara nanti. Naik, kuih, naik. Dan akhirnya ku culik dia. Memang anak anj... Apa ngomong? Coba sekali lagi. Setelah sampahnya di rumah, saya langsung berinisiatif untuk membuat kandang ayam dan menanam sugar cane. Agar di kemudian hari kita bisa membuat book sales. Terima kasih telah menonton! Setelah semua selesai, saya langsung panen saham yang sudah kita tanam tadi. Ternyata hasilnya lumayan juga. Setelah itu, saya berniat untuk mining-mining enjoyer lagi, guys. Turun ke kedalaman 12. Dan di sini saya akhirnya menemukan beberapa iron dan juga lapis lazuli. Setelah itu, saya pergi ke atas dan ternyata hujan. Lalu saya menengok ke sugar cane, ternyata ada si ijo cendol yang mau balas dendam. Lalu dia mengancam dan saya pun langsung masuk ke rumah. Setelah itu, saya berpikir untuk merenove tangga agar saya mudah untuk pergi ke tempat mining. Setelah itu, saya membuat bless furnit, membakar iron-iron, lalu pergi rebaan di Pulau Kapu. Lalu keesokan harinya, saya langsung membuat pickaxe iron. Ngasih makan ayam dan panen beberapa saham. Ada beberapa ayam yang berusaha kabur dari kandang karena mereka tidak betah. Tapi ketika mereka melihat biji di tangan saya, mereka langsung kena genjutsu. Kemudian saya meracik armor agar sekuat Oh iya, setelah itu saya juga panen sugar cane lalu menanamnya kembali. Mengupgrade senjata dan tools, lalu membuang peralatan yang gembel. Lalu saya balik lagi untuk pergi mining. Dan kali ini saya bakal serius banget untuk mining karena saya butuh ore-ore yang lain. Terutama diamond, karena diamond itu sangat saya butuhkan untuk membuat armor. Karena aktivitas mining ini pasti lama dan kita harus tahu jam berapa, udah siang apa udah malam, saya memutuskan untuk membuat jam dan membuat beberapa furnit untuk membakar batu. Ya lumayan, buat resource kalau misalkan saya mau bikin bangunan. Setelah itu saya memberi penerangan di lantai 2 jungle temple. Lalu pergi untuk kerebaan walaupun masih sore. Setelah itu saya fokus mining menggunakan metode tulang atau metode strip mining. Dan kita mulai dari sini. Dan langsung menemukan beberapa iron dan coal. Saya sangat enjoy banget menikmati mining-mining ini. Dan akhirnya saya menemukan Wow, disini ada onde-onde. Eh bukan, maksud saya diamond. Gak tahu kenapa, mungkin hoki sedang ada pada diri saya. Karena beberapa kali mining strip, saya langsung dapat diamond yang banyak. Sengaja gak saya ambil dulu karena saya ingin mengambil dengan fortune 3 agar hasilnya lebih mewah. Iya guys. Setelah itu saya pergi sebentar ke atas untuk merapikan hasil mining. Lalu melanjutkan lagi ke bawah untuk mining-mining enjoyer. Lalu saya pergi ke atas untuk merapikan lagi karena tas saya udah penuh banget ini. Membuat satu lagi bless furnish lalu membakar iron dan emas. Kemudian saya panen-panen saham saya dan ini sangat-sangat profit. Setelah waktu malam tiba, saya ngintip keluar. Dan saya gak sempat kasih makan ayam karena udah malam. Keesokan harinya, saya langsung membakar batu untuk konstruksi bangunan nanti. Lalu saya memberi makan ayam-ayam tercinta saya dan mencoba main poli sebentar bersama mereka. Gak tahu kenapa, emang saya suka banget mining. Mining enjoyer. Lalu ketika saya strip mining ke depan, saya menemukan mineshaft. Tapi karena saya lagi fokus mining, jadi nanti-nanti aja untuk pergi ke mineshaft. Di sini saya menemukan banyak sekali iron, bahkan menemukan diamond lagi. Di sini ada dua kali saya menemukan diamond. Dan akhirnya saya tembus ke blok-blok yang kalau misalkan di mining itu ada musiknya. Lalu saya duel sebentar dengan si bajirut untuk mengasah skill pedang saya. Lalu setelah itu saya pulang dan pas pengen tidur, malah udah siang. Saking bahagia dan asiknya panen-panen saham, di sini saya berpikir untuk memperluas saham saya. Tapi bukan Dimas Kanjeng ya. Awa 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 Awa. Sampai jumpa. Setelah selesai merapikan pekarangan, saya berniat untuk mengeksplore jungle ini, terutama untuk mencari sapi, menternaknya, lalu mengambil kulit-kulitnya untuk dijadikan bug. Tapi di sini ada masalah ketika saya lupa mengganti game capture-nya ke Minecraft, alhasil saya nge-record tapi black screen. Saya menghabiskan hari sekitar 3 hari, yaitu hari ke-26 sampai ke-29. dan di perjalanan saya menemukan 2 jungle temple dan singkat cerita saya menemukan sapi lalu saya segel. Di hari ke-30 sampai ke hari 45, saya memutuskan untuk nge-camp agak lama di sini. Karena saya ingin menyegel sapi ini di dalam jutsu yang sudah saya buat. Karena kedua sapi itu mengetahui niat buruk saya, mereka agak susah disegel ke jutsu saya. lalu saya di sini bercocok tanam untuk memberikan makan ke si sapinya. Karena saya gak mau hanya mensengel dia doang. Setelah itu saya menemukan Manuk Dadali lalu saya genjutsu ke dalam pikiran saya agar dia mengikuti terus. Ya, di sini agak-agak lama lah saya nge-camp karena saya juga suka nge-camp sebenarnya di dunia nyata. Oleh karena itu kenapa saya bisa menghabiskan waktu selama ini. Lalu saya tanam dan panen. Tanam dan panen lalu memberikan si sapi ini agar menjadi banyak. Setelah dirasa cukup untuk mendapatkan kulit sapi saya langsung bersiap-siap untuk kembali ke rumah kita. Dan oh iya saya lupa di sini saya mendapatkan loot dari jungle temple tadi. Ya, lumayanlah ada diamond dan lain-lain yang sangat berguna juga. Di hari ke-46 sampai ke-47 saya bergegas untuk pulang. karena ini emang rada-rada jauh tempatnya. Saya berjalan menyusuri trek yang agak-agak susah karena di sini banyak banget pohon dan tebing-tebing yang tinggi. Setelah itu saya skip hari karena kalau misalkan malam itu udah pasti gelap. Ya, biar enak aja lah perjalanannya ya. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan tapi anehnya di sini saya melihat hutan terbakar. Ternyata di sini ada ruins. Di sini saya agak-agak tersesat karena saya hanya mengandalkan koordinat. tapi akhirnya saya ketemu dan akhirnya saya membuat bookshelf. Kemudian membuat pickaxe diamond yang sudah saya dapatkan dari jungle temple tadi. Dan pergi untuk istirahat melanjutkan hari esok yang sangat cerah. Di hari ke-48 sampai ke-50 saya ingin berpetualang ke minesup yang waktu itu sudah saya temui. Di sini momen yang paling seru menurut saya. Kenapa? karena saya bisa perang dengan musuh-musuh yang ganas. Banyak sekali monster-monster yang memicu adrenalin. Setelah itu saya mengambil diamond untuk membuat enchanting. Lalu kembali lagi ke mineshaft untuk berpetualang. Dan akhirnya saya menemukan spawner spider walaupun emang dia agak sedikit nakal. Setelah itu saya ke atas untuk mempersiapkan bahan-bahan membuat farm spider. Karena tentu saja di sini kita membutuhkan XP. Ya ini juga aktivitas yang sangat membuat saya enjoy selain mining-mining enjoyer. Yaitu membuat farm. Karena farm ini sangat-sangat satisfying guys. Dan maaf banget seandainya saya gak bisa timelapse di sini karena saya lupa buat nyalain record. Ya mungkin saking udah capeknya kali ya. Ketika project farm XP-nya sekitaran 70% saya menyempatkan waktu untuk mengambil obsidian karena kita akan membuat enchanting table. Sekaligus juga untuk pergi ke nether nanti. Selanjutnya saya melanjutkan project XP farm spider saya. Oh iya jadi disini juga saya membuat ruangan. Jadi ruangannya itu khusus buat ya nanti buat ruangan enchanting room aja. Karena apa? Karena biar gampang aja kalau misalnya kita mengambil XP. Jadi tinggal pukul-pukul ke spider lalu kita langsung enchanting. seperti itu lebih efisien kemudian saya membuat enchanting table menaruh selfbook yang sudah kita bikin waktu itu lalu juga disini saya mendekorasi ya dikit-dikit lah biar lebih ciamik dan finally akhirnya XP farm dan enchanting pun jadi. Kemudian saya berpikir untuk membuat pembakaran dan beberapa storage lalu saya kembali ke minesup karena belum 100% saya jelajahi ya hitung-hitung nyari iron dan beberapa ore lainnya dan tak lupa juga saya mengambil rel ya siapa tau nanti kita butuhkan ya setelah itu saya kembali ke XP farm karena saya ingin mencari fortune 3 untuk mengambil diamond yang waktu itu kita banyak banget dapetkan ya dan akhirnya saya disini menemukan fortune 2 selanjutnya saya enchant lagi dan mendapatkan fortune 2 lagi wow amazing banget sih ini setelah itu saya pergi ke atas untuk membuat unfill karena ya iron yang di bawah itu kan gak cukup lalu saya satukan fortune 2 dengan fortune 2 wow ini keren-keren ini parah sih keren setelah itu saya bergegas untuk mengambil diamond-diamond kita wah ini pasti satisfying banget sih asli dan enjoy the satisfying yang di bawah 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 Yuhuuu diamond diamond enjoyer Nih 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 saya kasih nih buat kalian Setelah itu saya balik lagi ke XP farm Tapi di jalan ketemu bapak villager yang sudah jadi zombie Wow tanpa pikir panjang saya langsung mancing dia untuk pergi ke atas Setelah itu saya segel dengan jutsu andalan saya Setelah itu saya otw ke XP farm saya Lalu membuat full armor diamond Membakar batu untuk stand armor Lalu berterima kasih kepada armor yang sudah menemani sejauh ini So langsung aja disini saya AFK ya Sekitar beberapa hari lah untuk mendapatkan XP Karena saya pengen enchant armor ini Di hari ke 56 saya sudah mendapatkan enchant armor Tapi ya gak begitu bagus-bagus amat Namun bisa melindungi saya Jadi saya putuskan untuk pergi ke nether Karena wah ini paling seru sih Kalau misalkan udah petualangan ke nether Lalu saya membuat portal disini ya Biar gak jauh-jauh amat lah ya dari rumah Lalu wow saya spawn di tempat yang sangat sempit Setelah itu saya lewat pinggir-pinggir Lalu disambut oleh si babi Akhirnya saya berjalan-jalan dulu di crimson forest Karena banyak banget si babi sama piglin Tak lama kemudian saya menemukan nether fortress Padahal dari tadi saya cuma lurus doang Dan akhirnya dapet nether fortress Lalu seperti biasa saya menjelajah nether fortress Menemukan nether wart Lalu disini juga ada warped forest Langsung saja saya berniat memburu ender pearl Tapi malah ada magma parkur Setelah saya muter-muter Akhirnya saya menemukan spawner si blaze road Karena ini yang kita cari Dan disini juga ada beberapa wither skeleton skull Hah tanpa disangka-sangka saya dapet satu Padahal pedang gak ada enchantnya loh Ini hoki sangat gitu kan Setelah itu saya hunting-hunting blaze road Dengan cara membunuh si kampret ini Tak lupa juga disini ada dua jamur Untungnya ada dua jamur ya Dan langsung saya pulang Dan seperti biasa ya rapi-rapi barang-barang nether dulu Biar gak acak-acakan Kemudian malamnya saya berniat untuk berburu creeper Agar mendapat gunpowder Tetapi malah keburu pagi Disini saya berniat untuk membuat rumah Karena gak mungkin kita bakal terus-terusan tinggal di jungle tompel Eh maksud saya temple Lalu saya disini membersihkan pohon-pohon dan ilalang yang berserakan Agar saya mempunyai space untuk membangun rumah Lalu malamnya saya mendapatkan gunpowder OTW bikin ramuan Ya kalian tau lah ramuannya buat siapa Udah pasti buat si bapak pillager yang zombie itu guys Dan disini saya menjadi profesor dadakan Kemudian aktivitas subuh itu biasa lah Panen sugar can Dan ternyata si bozot mau bantuin lagi Tak lupa saya disini menanam bambu untuk membuat scaffolding Dan lanjut nebang-nebang pohon untuk membersihkan lahan Sedang asik membersihkan ilalang Si bajirut ngajakin main lagi Kasian banget gak punya temen ini orang Dan disini saya mencari apple untuk membuat golden apple Lagi-lagi untuk nyembuhin si bapak pillager yang sudah menjadi zombie Dan akhirnya ramuan pun jadi Lalu saya sembuhin dengan hati yang senang Dia malah goyang jigo Dan suasana malam hari Ditambah gemercik hujan Saya berniat ngadem ke lantai 2 jungle temple Dan menikmati suasana Wow enak banget nih kalau makan indomie Awok 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 Kesokan harinya saya langsung enchant kampak Pergi ke XP farm Dan di perjalanan mendapatkan achievement zombie dokter Mengumpulkan XP Mendapatkan enchant shield touch Dan saya cek ternyata pillagernya keren guys bajunya Wow Lalu saya mengambil scaffolding seadanya Mengambil stone Setelah itu mari kita mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dan akhirnya selesai juga guys Saya persembahkan untuk kalian Saya puas banget dengan desainnya Karena ini menyesuaikan sama jungle Jadi setelah capek nguli Saya langsung bergegas untuk memindahkan barang-barang saya Yang dari jungle temple ke rumah baru saya Dan tak lupa disini juga saya dekor-dekor sedikit Membuat beberapa storage Yang pastinya untuk barang-barang kita yang banyak guys Kemudian saya membuat blaze furnish Smoker dan furnish Untuk membakar ya barang-barang kita Tentunya kebutuhan kita hidup di jungle ini Jadi saya bakal taruh kamar disini Lalu lantai 2 saya jadikan untuk laboratorium Setelah semuanya beres Saya berpikir untuk membuat creeper farm Tetapi salah satu bahannya itu magma block Otomatis saya harus pergi ke nether Dan saya balik lagi ke nether Tak hanya untuk mengambil magma block Tapi untuk hunting-hunting blaze root Dan pula mencari ender pearl Mungkin 20 saya bakal nyari Baru aja masuk Udah diajak main poly sama si putih-putih tukang nangis itu Dan disini juga saya mengambil glowstone Fungsinya untuk memperkuat ramuan Nah bahan untuk membuat creeper farm Itu adalah magma block Salah satunya Jadi setelah saya mengambil blaze root Dan ender pearl Saya langsung mengambil magma block Ternyata dia ada di deket-deket lapak Setelah itu saya pulang Dan merenove tangga Agar lebih estetik Dan akhirnya kita otw Untuk membuat creeper farm Dan karena sebelumnya saya udah mempersiapkan Bahan-bahan untuk membuat creeper farm Terlebih kayu sih sama batu Itu yang agak-agak banyak sih Buat bikin creeper farm Dan langsung aja kita Sekui-sekui bikin proyeknya Terima kasih telah menonton! Lalu kemudian saya membuat AFK di atas Dan AFK sekitaran 3 harian Setelah itu saya turun bebas Untuk mengecek gunpowdernya Dan wow Liat dah Banyak banget laba-labanya Kemudian saya cek juga gunpowdernya Wow Ini juga gak kalah banyak guys Setelah itu Saya membuat ramuan Untuk pergi ke D-end Yang pasti ramuan slow falling Strength Dan juga speed Untuk pergi ke stronghold Agar Ya biar cepet lah Lalu disini saya membuat Rocket Dengan gunpowder Powder Karena tujuan farm creeper ini Ya saya membuat roket gitu Kalau misalkan punya Elytra Lalu saya memperbaiki armor Mencari enchant bow Untuk memanah si naga Lalu saya membuat arwah juga Dari bulu ayam dan flint Ya lumayan lah Gak terlalu banyak Tapi ini cukup sih sebenernya Setelah itu Saya panen-panen wheat dulu Untuk makanan kita Di D-end nanti Tapi si ayam ini Mau bantuin Padahal waktu itu Udah diculik Semua sudah siap Dan waktunya tidur Kesekan harinya Saya langsung Bergegas Otewe Ke stronghold Biasalah Pakai-pakai Ender Pearl Dan disini juga Saya sempat nge-camp Sehari karena Lupa bawa kasur Dan akhirnya Menemukan stronghold Muter-muter sebentar Dan langsung aja Gas Seperti biasa Disini yang pertama kali Kita hancurin Adalah bomb-bomb Yang ada di atas Saya naik ke atas Memakai scaffolding Agar lebih efisien Dan tentunya Ramah lingkungan Lalu singkat cerita Dengan mudah Saya kalahkan Si naga Dengan kekuatan Strength Lalu kemudian Saya berniat Untuk mencari Elytra Langsung Skui-skui Aja ke The end Disini Saya berjalan Agak lama Untuk mencari NCT Tapi tak lama Kemudian Saya menemukannya Setelah itu Saya langsung ke atas Memakai scaffolding Perang dikit Bersama Salker Dan akhirnya Saya mengambil Elytra guys Looting-looting Trulala Membuat Salker Dan membereskan Barang Setelah itu Tak lupa Saya mengambil Pala naga Tapi dia malah Jatuh Dan saya coba Untuk test drive Yuhuu Akhirnya Saya punya Elytra Skui-skui Tapi disini Serada nge-lag Karena saya baru Ingat Pakai slow falling Jadinya Saya gas Pakai roket Pada awalnya Saya berniat Mengambil Elytra 5 Cuman Karena waktu Yang tak Memungkinkan Akhirnya Saya cuma Dapet 3 Dan ini End shift Yang terakhir Setelah itu Ketika saya ingin Pergi lagi Ke Overworld Si Enderman Ngamuk Untung aja Saya langsung Pergi pakai Roket Dan pulang Disini ada Ucapan monjang Untuk saya Dan tentu saja Untuk kalian Silahkan baca Saya sih males Akhirnya Setelah di Overworld Saya berniat Untuk memindahkan Kandang ayam Ke belakang Jungle temple Agar tidak terlalu Bau tai ayam Tapi sebelum itu Saya mau bikin Stone generator dulu Karena emang Saya butuh Banyak batu Buat bikin jalan Biar enak aja gitu Kalau misalkan Ada jalannya kan Membuat kandang ayam Di belakang Jungle temple Dan saya mau Desainnya itu Tekstur kayu Biar keren aja gitu Sengaja tinggi Karena emang Si ayam ini Bisa terbang Kalau gak salah ya Kalau salah silahkan Komen di bawah Setelah itu Saya pindahkan ayamnya Lalu saya hancurkan Rumah yang lama Lalu saya membuat jalan Lalu saya membuat jalan Di sini AFK sebentar Ngambil batu Dan setelah semua selesai Saya membuat rumah Untuk menaruh telur naga Dan finally Akhirnya saya bisa bertahan Selama 100 hari Di jungle only ini guys Tentunya dengan mode hardcore Dan enjoy The cinematic Tentunya dengan mode hardcore 200 hari Hanya yang subscribe Dan nyalain loncengnya Yang tau Oke See you in the next Videos